Intro Sebagai respon atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten terkait kenaikan upah yang dianggap merugikan, kalangan buruh menyelenggarakan aksi demonstrasi di Gedung Sate. Lalu bagaimanakah proses berlangsungnya demonstrasi tersebut? Untuk informasi selengkapnya berikut diputatnya untuk Anda. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menyebarkan surat perihal instruksi untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai respon dikeluarkannya keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561, KEP nomor 732, sampai KESRA 2021 tentang upah minimum kabupaten atau kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Aksi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022 mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Bertempatkan di depan Gedung Sate Kota Bandung Jawa Barat, seluruh kaum buruh yang mengikuti aksi ini dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan seperti membawa hand sanitizer dan memakai masker. Ada pun tuntutan yang dilayangkan diantaranya adalah menolak penetapan UMK tahun 2022 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan metode formula pengupahan. Yang kedua meminta Gubernur Jawa Barat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota sesuai rekomendasi bupati atau wali kota di Jawa Barat. Seperti yang direkomendasikan oleh pemerintah kota Cimahi sebesar 8,5%, para buruh juga meminta agar Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan upah di atas upah minimum tahun 2022 atau menetapkan kembali UMK. Dan yang terakhir para buruh meminta untuk mencabut UMP yang telah diputuskan yang kenaikannya hanya sebesar 1,72%. Ada pun demonstrasi ini ditutup dengan audiensi yang berhasil dilakukan antara kaum buruh dan pemerintah yang diwakili oleh sekjen DPW, FPSMI, berdasarkan Biro Hukum yang terkait. Kita minta Gubernur harus berani ya, Gubernur harus berani mengambil sikap jangan membuat statement seperti bukan seorang pejabat negara gitu dengan menyatakan diri bahwa beliau itu hanya tukang stempal dan tukang pos kayaknya itu nggak bijak gitu nih, set pun dikeluarkan oleh seorang pemimpin di Jawa Barat. Selain menolak kenaikan upah yang tipis, aksi demo ini pun digelar karena tidak setuju dengan keputusan bahwa pekerja di bawah 1 tahun tidak diberi kenaikan upah. Oleh karena itu, mereka diminta untuk keputusan tersebut direvisi seperti pekerja di bawah 1 tahun yang tadinya tidak menerima kenaikan upah jadi dapat menerima kenaikan upah. Kenaikan yang hanya 1,72% menjadi 10% yang dimana aspirasi tersebut bertujuan demi mencapai keadilan bersama. Dan kaum buruh akan terus datang ke Gedung Sateh dalam rangka menolak keras ketidakadilan bagi para buruh jika tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Besar harapan kita semua agar berbagai aspirasi yang dilayangkan bisa tersampaikan kepada pihak pemerintah sehingga bisa menghasilkan keputusan yang adil bagi kaum buruh. Saya Dada Niam dari Bandung, Jawa Barat Tim Liputan Bandung OPTV melaporkan.